Halo leh, apa kabar? Di postingan Mimin sebelumnya, Mimin menampilkan TNI Angkatan Darat yang tengah menguji kapal serbu atau kapal intercept terbaru miliknya. Nah, ternyata ada beberapa sahabat kita yang masih heran kenapa TNI AD punya alutsista berupa kapal. Tugas Angkatan Laut kok diambil alih sih? Mungkin seperti itu pikirnya. Sebenarnya, ini adalah hal yang wajar leh. Yang gak wajar itu kalau Angkatan Udara yang punya kapal. Nah, kok bisa Tentara Darat punya alutsista kapal? Jadi seperti ini leh, alutsista kapal di cabang Angkatan Darat bukan untuk pamer ataupun sia-sia. Kapal perang atau kapal pengangkut di Angkatan Darat sangatlah besar fungsinya. Seperti kapal pendarat atau kapal logistik milik Angkatan Darat Amerika ini. Nah, TNI AD juga memiliki kapal jenis ini leh. Kapal terbesar yang dioperasikan TNI AD sekarang ialah kapal berjenis LST atau Landing Ship Tank. Kapal angkut tank ini bernama ADRI L1 dan ADRI L2. TNI AD menggunakan kapal LST ini untuk menggeser logistik, personel, dan tank Leopard 2 dari pulau 1 ke pulau lainnya. Angkatan Darat tentunya tidak bisa sepenuhnya bergantung pada kapal Angkatan Laut leh. Tidak semuanya bisa dilakukan oleh Angkatan Laut. Angkatan Laut tentunya memiliki pasukan marinir yang mempunyai tank dan artileri tempurnya sendiri. Untuk mengirim logistik dan pasukan melewati sungai dan perairan dangkal, hal ini tidak bisa dilakukan oleh TNI AL karena kapal TNI AL sanglah besar untuk ukuran sungai leh. Bukan berarti Angkatan Darat tidak membutuhkan kapal Angkatan Laut leh. Angkatan Darat akan memerlukan Angkatan Laut jika jarak yang ditempuh sangat jauh dan banyaknya pasukan TNI AD beserta kendaraan tempur miliknya yang akan dikirim ke suatu pulau. Tentunya, Angkatan Darat tidak bisa mengirim pasukan dan logistik dalam jumlah yang sangat banyak melewati lautan. Hal ini hanya Angkatan Laut yang bisa melakukannya. Dikarenakan, Angkatan Laut memiliki armada kapal amfibi yang sangat besar leh. Contohnya, kapal LPD atau LST. Angkatan Darat mana sih yang bertugas untuk mengirim logistik menggunakan kapal? Di dalam tubuh TNI Angkatan Darat ada suatu badan yang bernama Pus Bekangat, singkatan dari Pusat Perbekalan dan Angkutan Angkatan Darat. Nah, di dalam badan Pus Bekangat ada satuan yang bernama Satang Air, singkatan dari Satuan Angkutan Perairan. Nah, satuan inilah yang menggunakan kapal sebagai alat transportasinya leh. Banyak yang tidak mengetahui padahal Satuan Perbekalan dan Angkutan TNI AD ini adalah penentu kemenangan perang leh. Karena satuan ini memiliki fungsi yang sangat penting, karena satuan ini bertugas sebagai perbekalan dan angkutan perang. Seperti angkut logistik, tank, dan personil untuk mendukung tugas operasi Angkatan Darat. Satuan ini sudah ada sejak tahun 1950-an dan pernah diterjunkan saat operasi Seroja di Irian Barat. Saat ini Satang Air TNI AD mengoperasikan beberapa jenis alutsista kapal, yaitu kapal LST atau Landing Ship Tank, kapal LCU atau Landing Craft Agility, Hovercraft, KMC Commando, FIC atau Fast Interceptor Craft, dan Tankboard Antasena. Kesemua jenis kapal itu dibuat oleh perusahaan lokal di Indonesia leh. Nah semoga saja kalian tidak lagi bingung kenapa Angkatan Darat mengoperasikan kapal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!